Yang niat awal tujuannya untuk pengobatan lo, kenapa dipakai dulu untuk hal-hal lain yang di luar tujuan itu yang utama gitu. Malah pengobatan lo dipakai pakai BPJS gitu ya. Memang lo punya hak untuk pakai BPJS ya, lo masyarakat Indonesia, tapi kan ini lo dapat duitnya dari mana-mana. Hola netizen yang tercinta. Pratwi Novianti mengatakan jika dirinya sama sekali tidak pernah merebut uang donasi Agus yang dipindah ke rekening yayasan untuk digunakan pribadi. Menurutnya, uang tersebut dititipkan oleh Sri Agus dengan sukarela untuk mengatur keuangan dalam pengobatan mata Agus agar terkontrol. Namun, tanpa diduga Agus meminta bantuan Farhad Abbas karena menyebut Pratwi Novianti kejam padanya. Sedangkan, selama ini Pratwi Novianti berniat membantu Agus untuk mengatur biaya pengobatan hingga memiliki sisa untuk membuat usaha guna menyambung hidup. Pratwi Novianti akhirnya memberikan klarifikasi karena tidak ingin terus disalahkan. Sebab, dari awal masalah donasi ini dilakukan dengan transparansi tanpa ditutup-tutupi. Apalagi, dari awal Pratwi Novianti memang membantu Agus mendapatkan donasi lewat media sosial. Pratwi Novianti mengungkap alasan meminta uang donasi itu dikembalikan ke rekening yayasannya karena Agus menggunakannya untuk belanja online. Ia mengatakan bahwa terdapat sejumlah dugaan penyelewengan uang donasi oleh keluarga Agus, salah satunya untuk membayar pelunasan rumah. Pratwi Novianti juga mengaku tidak menyangka lantaran kisru uang donasi Agus berbuntut panjang. Pasalnya, keduanya sempat saling minta maaf saat dipertemukan Denny Sumargo karena adanya salah paham. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Karena kalian banyak yang minta gue suruh nonton Agus Sudi Agus Sudi yang tadinya gue gak tau, akhirnya gue hampir cari tau. Sampai kemarin jam 2.30 gue kelar nonton podcastnya Denny Sumargo. Jadi, dimana-mana donasi itu kan adalah bentuk kepedulian masyarakat kepada seseorang yang membutuhkan bantuan dari segi kemanusiaan. Jadi, lebih kepada orang yang kayak bener-bener membutuhkan untuk berobat, kayak gitu ya. Intinya diberikan kepada orang yang membutuhkan keperluan untuk sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer gitu ya. Jadi, makanya sampai ada beberapa wadah yang biasanya digunakan orang-orang untuk mengumpulkan donasi itu, ada ketentuannya di situ biasa hanya lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan primer. Bukan untuk membayar hutang dan lain-lain. Kecuali biasanya hutangnya ada karena memang digunakan untuk pengobatan, kayak gitu ya. Misalnya kayak dia tuh udah parah banget, gitu, bener-bener butuh. Misalnya operasi segera, seakhirnya dia ngutang untuk keperluan itu. Nah, open donasi untuk itu tuh biasanya bolak. Cuma balik lagi nih, orang kan nih, untuk kasus si Agus nih ya. Kalau yang gue liat, orang kan ngumpulin donasi itu ya karena merasa iba sama keadaan dia, gitu. Dan orang-orang yang ngumpulin donasi itu tuh bukan semuanya orang kaya, gitu ya. Ada aja memang orang yang duitnya tuh pas-pasan, tapi dia bener-bener kayak ngebantu, gitu. Ngebantu si Agus ini. Jadi sifatnya bener-bener kemanusiaan diibak sama keadaan lu, gitu. Terus oke lah, kalau disitu dia bilang kurang komunikasi, apa ini, ono. Yaudah, berarti kan sampai kemarin itu kejadiannya udah bener tuh. Yang duitnya diambil lagi untuk keayasan. Jadi nanti yayasan yang menyalurkan dananya kalau misalnya dibutuhkan untuk pengobatan-pengobatan. Karena di mana-mana donasi itu kan orang kadang ngeliatnya keadaan lu saat itu tuh ya. Nah, jadi ya yang dipakai itu tuh untuk ngutamain kesehatan lu dulu, gitu. Jadi dipakai untuk pengobatan lu dulu nih duit. Jangan dipakai untuk yang lain-lain dulu. Terus kenapa orang mikir, kok tetap pakai BPJS walaupun udah dapet donasi? Ya iya, maksudnya biar lu mendapatkan yang lebih maksimal, gitu. Dan lebih cepat. Kalau misalnya nggak pakai BPJS kan pasti otomatis apa-apa lebih gampang, gitu. Terus kenapa ujung-ujungnya akhirnya duit donasi yang memang dikumpulkan, yang niat awal tujuannya untuk pengobatan lu, kenapa dipakai dulu untuk hal-hal lain yang di luar tujuan itu yang utama, gitu. Malah pengobatan lu dipakai pakai BPJS, gitu. Ya memang lu punya hak untuk pakai BPJS ya lu masyarakat Indonesia. Tapi kan ini lu dapet duitnya dari donasi, dari rasa iba masyarakat, dari kepedulian masyarakat sama lu, gitu. Sampai dapet 1,5 miliar, gitu. Dikira gampang nyari duit 1,5 miliar. Susah, Shay. Terus ya dari yang nonton podcast Denzu aja tuh yang terakhir-akhirnya gue udah gedeg tuh yang pas dia bilang dia mau balik ke Aceh. Ya udah mau balik ke Aceh, mau balik aja ke Aceh, gitu. Tapi kenapa ujung-ujung gue bilang, boleh kan kalau uangnya saya pakai untuk saya biaya balik ke Aceh atau hidup di Aceh, gitu lah. Pokoknya disitu aja gue bilang, ih apa sih maksudnya lu mau minta lagi duitnya, gitu. Nah untung Denzu pinter tuh langsung dipotong, langsung bilang, iya nanti kalau misalnya ada keperluan-keperluan apa langsung ke Teh Novi, gitu ya. Dari situ aja dalam hati gue nih, kayaknya orang kagak seneng hati nih duitnya diambil lagi, gitu. Ya udah wajar lah duitnya diambil, kan itu duit lu dapet juga dari usaha orang-orang itu, usaha Teh Novi, usaha Denzu, gitu. Akhirnya bisa menggerakkan hati masyarakat, dikasih wadah lu untuk berbicara, gitu ya. Untuk ngasih lihat nih keadaan lu seperti apa ke masyarakat. Makanya masyarakat bisa iba dan akhirnya bisa melakukan donasi. Kalau nggak lu dapet dari situ segitu banyak, nggak mungkin, tau nggak. Terus udah gitu oke lah ya, udah nih sampe situ kelar nih. Harusnya kan udah case close ya, udah beres semuanya bisa dilakukan. Eh yaudah sama-sama melakukan pengobatan. Terus nanti kalau misalnya duitnya ada lebih, dibutuh untuk apa, untuk apa, yaudah gitu. Tapi kan tetap utamanya lu harus selesain pengobatan lu dulu nih, semaksimal mungkin. Tetapi kenapa sekarang jadinya lu ngelaporin balik, kek? Ibadah sih kayak kacang lupa kulit. Eh apa sih kacang lupa kulit, apa? Terus juga gua denger katanya ada kata-kata apa? Teh Novi mempermalukan keluarga. Dari mana? Dari mana? Aduh gini pagi-pagi, kok gua udah emosi lu ya? Bisa-bisanya lu. Terus gua yang gua denger pas Teh Novi bilang, Saya ikhlas, akhirnya dia nangis tuh kesian. Oh gila, ti gue kayaknya. Dan mati gue, aduh anjir banget nih orang ya. Dari ya segitu gampangnya, kekumpul duit 1,5 miliar aja tuh, kayaknya kita bisa nyimpulin nih, banyak, masih banyak orang baik. Eh disini tuh kita masih banyak orang baik, gak kekurangan orang baik. Tapi kekurangan orang yang kurang rasa terima kasih gitu loh. Jadinya lupa diri. Dan disini gua juga jadi sadar nih, Terkadang orang tuh memang banyak juga yang mendapatkan sesuatu hal yang buruk, memang karena terzolimi orang lain gitu. Tapi ada juga orang yang diperlakukan buruk tuh karena emang udah karmanya dia gitu. Gua tadi kegembung-ngomong jahat ya. Tapi ya ampun, Teh Novi digitin tuh gua yang sakit hati. Terus ada lagi aja, lagi yang nyumbang 1 juta aja keluar-keluar. Dari berita yang saya dapat, ya kan? Agus adalah seorang yang lagi sakit, matanya disilam oleh air keras, oleh mantan karyawannya, bener gak? Oke, nah ditolong oleh seorang wanita cantik yang berhati mulia, yaitu Mbak Novi, ya kita biasa disebut dengan Teh Novi gitu. Memang beliau itu adalah perempuan yang bergerilya untuk sosial. Dia membantu para ODGJ, lalu banyak sekali lah yang ada hubungannya dengan sosial. Sama halnya dengan saya, guys. Oke, dia pun bernaung di bawah yayasan. Oke, yayasan yang dibentuknya, seperti itu. Nah, dengan dia mau menolong Agus, maka dia dibawalah kepada Densu, ya. Deni Sumargo untuk podcast mengenai permasalahannya dia gitu. Dan sekalian menggalang dana. Nah, dana ini ada masuk ke rekening yayasan, ada masuk ke dalam rekening pribadinya Agus. Harusnya kalau Mbak Novi membawa Agus dengan payung yayasan, harusnya menggunakan rekening yayasan yang dikelola bersama, yang dikelola secara transparan, dan hasil penerimaan dan pengeluarannya harus diketahui publik. Karena ini dipublish dan diminta donasinya melalui media sosial, guys. Kalau menurut saya, yang namanya donasi terbuka, ini hal seperti ini. Jadi, laporannya harus juga terbuka. Kalau menurut saya, beda dengan saya. Saya tadi di live juga menceritakan soal ini. Jadi, kalau mau tahu tentang saya ini yang tadi saya bicarakan, silahkan buka live saya, oke? Nah, harusnya ini satu lubang donasi ini, yaitu rekening yayasan. Harusnya masuk ke sana, atas nama nanti untuk dialokasikan dananya kepada Agus, untuk diperuntukkan untuk kesehatan matanya Agus, oke? Besar kecilnya donasi tersebut, itu nanti dibicarakan dengan Novi, dengan pihak yayasan dan Agus. Nanti hasilnya setelah dipergunakan untuk mata dan sebagainya, kita bicara lagi bahwa ada dana operasional untuk yayasan. Yayasan itu kan perlu biaya operasional, listrik, makan, dan minum, dan sebagainya untuk yayasan lah ya. Karena kan yayasan juga kan butuh dana juga untuk hidup. Bener nggak? Nah, ini sih sebetulnya kesalahannya hanya sedikit. Kenapa menggunakan atas nama rekeningnya Agus? Walaupun ini dialokasikan dananya untuk Agus, guys. Kalau memang benar diminta secara pribadi bahwa itu masuk ke rekeningnya Agus, harusnya dihimbau dia itu secara terbuka memberikan laporan bahwa uang tersebut sekian, ini sekian. Berarti itu bukan, maksudnya tuh, loh kan orang-orang kan mendonasikannya ke saya. Katanya gitu kan, itu berarti hak saya dong. Kalau bicara tentang hak, semua orang punya hak. Dari yayasan juga punya hak. Tapi ini adalah aturan main dari yayasan tersebut. Nah, ini harusnya dibicarakan di awal nih, Mbak Novi. Ya kan? Cuman saya tahu barangkali, kalau orang-orang baik atau orang-orang yang memang berusaha untuk menolong orang, mikirnya itu belakangan. Biasanya begitu. Yang penting uang dulu nih dapet untuk kesehatan dia dulu deh. Gitu kan? Nah, yang jelas di sini, udah deh, nggak usah diribut-ributin Mas Agus. Harusnya Mas Agus juga tahu tentang posisi Mas Agus dengan keluarga jangan sampai ribut lah masalah ini. Harusnya berpikir dan berterima kasih bahwa tanpa ada dukungan dari Mbak Novi awalnya nih, mungkin Mas Agus tidak seberuntung ini. Gitu harusnya bisa berobat, bisa segala macam dengan uang tersebut. Ya kan? Harus saling percaya. Karena saya yakin lah, kalian semua itu orang-orang baik. Orang-orang yang tahu tentang balas budi, tentang berterima kasih, tentang apapun itu ya dalam bentuk kemanusiaan pun, kita juga harusnya ikhlas dan sebagainya. Jadi, tolong berbesar hati dalam masalah ini. Tidak ada hal yang salah atau tidak ada hal yang benar di sini. Tapi di sini harus saling pengertian. Jangan memperkeruh hanya dengan pengacara ini, malah menambah heboh. Harusnya pengacara ini jangan menggiring ke hal-hal yang negatif nih, melaporkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, harusnya justru diademkan. Orang dalam keadaan yang heboh aja bisa kok, restoran justice, kenapa masalah ini malah dikembangkan? Untuk sambil melaporkan, what's wrong with you? Oke? Jadi, berbicak lah. Karena kamu juga udah nggak muda lagi, atau mungkin sudah tidak ada apa yang harus dikerjakan, akhirnya dia mengorek-ngorek pekerjaan orang lain yang akhirnya jadi memblundar dan sebagainya. Udah deh, please tenangkan jiwa kalian semua. Buatlah semuanya damai. Oke? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar di sini. Yang ada harus saling pengertian. Dan saling memaafkan. Oke? Jangan ada lagi keserakahan. Ini karena uang donasi loh. Bukan uang pribadi. Oke? Uang donasi itu bisa dialokasikan dalam bentuk apapun. Walaupun untuk kesembuhannya Mas Agus, fokus dan konsentrasi kepada kesembuhannya. Jangan mikir mau beli mobil, mau beli rumah, atau mungkin beli apa dari uang tersebut. Fokus dulu untuk kesehatannya Mas Agus. Karena donasi ini dialokasikan untuk kesehatan, terutama matanya Mas Agus. Bukan untuk membeli sesuatu yang memang nggak mungkin. Netizen mau memberikan donasi tersebut, kalau alokasi penggalangan dana untuk membeli mobil, atau membeli rumah, atau membeli yang lain. Jadi, untuk semua keluarganya, tolong jangan jadi kompor. Jadilah manusia yang bertawadullah. Berucap terima kasih, tanpa ada pertolongan pertama yang diarahkan oleh Mbak Novi. Kalian itu bukan siapa-siapa. Dan bukan apa-apa. Jadi, ingat. Jaga hati, jaga diri. Ya, salam. Berita ganti. Sub indo by broth3rmax